Sejumlah pejabat dan tokoh politik Indonesia menghadiri pernikahan Putra Bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, dan Erina Gudono di Pura Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah. Salah satunya Ketua Umum DPP Partai Peredundo, Hari Tanu Sudibyo, yang juga turut hadir memberikan doa yang terbaik untuk pasangan tersebut. Ketua Umum DPP Partai Peredundo, Hari Tanu Sudibyo, dan Ketua Umum Kartini Peredundo, Liliana Tanu Sudibyo, beserta Ketua Harian Nasional Partai Peredundo, TGB Muhammad Zainul Majdi, dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Peredundo, Umumah Yudin, turut hadir memberikan doa untuk kedua mempelai. Bagus sekali. Jadi memang kita harus kembali kepada budaya kita sendiri. Jadi ini juga menunjukkan kepada masyarakat Indonesia, kalau ada acara-acara mantenan, agar budaya Indonesia ditonjolkan. Bukannya budaya, tapi kalau saya lihat pakaian-pakaian Indonesia semua buatan Indonesia. Doanya untuk kedua mempelai, selalu rukun dan bahagia selalu. Lancar untuk Mas Kaisang, Mbak Irina, berkah untuk semua ya. Iya, mudah-mudahan lancar semua. Ini kebahagiaan untuk semua. Kita semua bahagia. Resepsi pernikahan ini juga dihadiri Wamen Parekraf, Angela Tanusudibyo, bersama sang suami Michael Darmajaya. Semoga semuanya diberikan kelancaran, rumah tangga yang baik. Semoga Kaisang dan Erina berbahagia selalu, dan tentunya semoga diberikan momongan. Dan yang pastinya saya yakin ini sangat membanggakan bagi orang tua. Sejumlah menteri juga tampak menghadiri Royal Wedding ini, dan turut memberikan doa terbaik bagi kedua pasangan. Tim Liputan AI News melaporkan.